EBITEN Bank BUMN PT Bank Negara Indonesia berencana menerbitkan instrumen surat utang global sendiri 500 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2020. Rencana penerbitan obligasi ini sudah mengemuka sejak Maret lalu, namun belum terrealisasi karena berbagai pertimbangan perseroan. Direktur Treasury dan International BNI Bob Tiasika ananta menyampaikan dana hasil penerbitan surat utang global itu akan sebagian lain digunakan untuk refinancing dan juga sebagian lainnya untuk penyaluran kredit. Kita lihat bagaimana perdagangan saham IHSG di hari ini, tepatnya selesai penutupan sesi 2 di hari Jumat ini. Terjadi penguatan 1,36 persen di level BNI maksud saya 7.450.